Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, ia ilmi disini Dan ini adalah tutorial membuat biodata bayi bertema pink yang estetik Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini sekarang juga ya Tekan tombol merah yang ada di kanan bawah ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Dengan mensubscribe channel ini Kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkembang Dan terus berbagi ilmu kepada kalian semua Terima kasih Apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat biodata bayi ini Yang pertama, kalian membutuhkan aplikasi Pixelab Untuk mengedit biodata bayinya Dan yang kedua, kalian membutuhkan aplikasi RAM ini Untuk memperhalus dan mempertajam hasil editannya Buka saja aplikasi Pixelab kalian Jika muncul seperti ini, maka pilih Battle Langkah yang pertama yang kalian lakukan di aplikasi Pixelab Pilih titik 3 yang ada di kanan atas ini Lalu pilih Image Size Lalu atur angka widthnya menjadi 3.900 Dan atur angka heightnya menjadi 2.600 Jika sudah, maka pilih OK Rekomendasi ukuran printnya yaitu 10R Plus ya Selanjutnya, pilih Plus yang ada di atas ini Lalu pilih From Gallery Lalu pilih Backgroundnya Background yang ada di video ini Sudah ada link downloadnya di deskripsi di bawah video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Ada 3 Background Yaitu menggunakan Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Tengah Dan Waktu Indonesia Timur Silahkan digunakan sesuai wilayah kalian masing-masing Pada contoh video ini Saya akan memilih Waktu Indonesia Barat Jika sudah, maka pilih Centang Selanjutnya, atur ukuran dan posisi background ini Dengan cara pilih ikon ini terlebih dahulu Lalu pilih Relative Size Lalu atur angka width dan heightnya 100% Lalu pilih Centang Selanjutnya, saya akan mengunci background ini Agar tidak bisa digeser Pilih ikon layar ini Lalu pilih ikon gembok yang ada di layar background Sehingga berwarna orange seperti ini Untuk menghilangkan tampilan layarnya Pilih ikon layar ini kembali Selanjutnya, saya akan menambahkan foto bayi Pada background biodata bayi ini Dengan cara pilih plus yang ada di atas ini Lalu pilih From Gallery Lalu pilih Foto Bayinya Saya akan memotong foto bayi ini berbentuk lingkaran Dengan cara pertama pilih 1 banding 1 ini Lalu pilih lingkaran ini Lalu atur ukuran dan posisi lingkaran ini Jika telah sesuai maka pilih Centang Selanjutnya, atur ukuran foto bayi ini Dan posisikan tepat di lingkaran yang sudah disediakan di background foto Selanjutnya, saya akan mengunci foto bayi ini Agar foto bayi ini tidak bisa digeser-geser Atau dipindahkan lagi Dengan cara pilih ikon layar yang ada di atas ini Lalu pilih ikon gembok pada layar foto bayi Sehingga berwarna orange seperti ini Untuk menghilangkan tampilan layarnya Pilih ikon layar ini kembali Maka foto bayi kalian tidak bisa digeser-geser lagi Selanjutnya, saya akan menambahkan teks pada biodata bayi ini Dengan cara pilih ikon plus yang ada di atas ini Lalu pilih teks Lalu geser teksnya ke posisi ini Untuk merubah tulisannya Klik dua kali pada tulisan Dan berubah tulisannya dengan nama si bayi Nama yang ada di video ini Hanya sekedar contoh saja ya Jika sudah, maka pilih OK Selanjutnya, saya akan merubah font pada tulisan ini Dengan cara pilih ikon ini terlebih dahulu Lalu pilih font Lalu pilih my fonts Font yang saya gunakan di video ini Sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Untuk menambahkan font baru di aplikasi Pixelab Sudah ada link videonya di kanan atas ini ya Jadi kalian bisa menontonnya Lalu pilih font ini Lalu pilih OK Selanjutnya, saya akan merubah warna tulisan nama si bayi ini Dengan cara Pilih color Lalu pilih tanda plus yang ada di kanan ini Lalu pilih ikon ini Lalu pilih background biodata bayinya Lalu arahkan kursor kalian ke warna background putih ini Jika sudah, pilih centang Dan berubah tulisannya dengan nama orang tua si bayi Nama yang ada di video ini Hanya sekedar contoh saja ya Jika sudah, maka pilih OK Berikutnya, saya akan merubah font pada nama orang tua si bayi ini Dengan cara Pilih font Lalu scroll ke bawah Lalu pilih font yang ini Jika sudah, maka pilih OK Berikutnya, saya akan merubah warna tulisan ini Dengan cara Pilih color Lalu pilih plus ini Lalu pilih ikon ini Lalu pilih background biodata bayinya Lalu arahkan ke warna merah ini Lalu pilih centang Lalu pilih OK Lalu pilih centang kembali Berikutnya, saya akan mengatur ukuran dari tulisan ini Dengan cara pilih size Lalu atur size-nya menjadi 85 Jika sudah, maka pilih centang Berikutnya, atur posisi dari nama orang tua si bayi ini Selanjutnya, saya akan meng-copy tulisan ini Dengan cara pilih copy Lalu arahkan tulisan yang ter-copy ke bawah Tulisan lahir di Dan rubah tulisannya dengan cara Klik dua kali pada tulisan Lalu rubah tulisannya dengan Tempat bayi selahir Tempat bayi lahir yang ada di video ini Hanya sekedar contoh saja ya Jika sudah, maka pilih OK Saya akan membuat tulisan ini menjadi rata tengah Dengan cara Pilih align Lalu pilih rata tengah Lalu pilih centang Selanjutnya, atur posisi tempat bayi lahir ini Jika sudah, selanjutnya saya akan menambahkan teks kembali Dengan cara Pilih icon plus ini Lalu pilih teks Arahkan tulisannya ke sini Dan rubah tulisannya dengan cara Klik dua kali pada tulisan Dan rubah tulisannya dengan tanggal bayi lahir Tanggal bayi lahir yang ada di video ini Hanya sekedar contoh saja ya Jika sudah, maka pilih OK Berikutnya, pilih font Untuk merubah jenis fontnya Lalu pilih font yang ini Selanjutnya, pilih OK Berikutnya, saya akan merubah warna tulisan ini Dengan cara pilih color Lalu pilih plus ini Lalu pilih icon ini Lalu pilih background biodata bayinya Arahkan kursor kalian ke warna tulisan panjang ini Jika sudah, maka pilih centang Lalu pilih OK Lalu pilih centang Selanjutnya, atur ukuran tulisan ini Dengan cara pilih size Atur size-nya menjadi 35 Jika sudah, maka pilih centang Lalu atur posisi dari tulisan tanggal bayi lahir ini Jika sudah, saya akan meng-copy tulisan ini Dengan cara pilih copy Lalu arahkan tulisan yang ter-copy Ke bawah tulisan lahir pukul ini Rubah tulisannya dengan cara Klik dua kali pada tulisan Dan rubah tulisannya dengan pukul bayi lahir Jika sudah, maka pilih OK Saya akan merubah font-nya dengan cara pilih font Lalu pilih font yang ini Lalu pilih OK Rubah ukuran tulisannya dengan cara pilih size Lalu atur angka size-nya menjadi 70 Lalu pilih centang Berikutnya, perbesar area kerja Pixel Lab kalian Dengan cara pilih icon ini Lalu perbesar area kerja kalian Fokuskan pada bagian yang ini Jika sudah, maka pilih icon ini kembali Berikutnya, atur posisi dari tulisan Pukul bayi lahir ini Jika sudah, selanjutnya saya akan meng-copy tulisan ini Dengan cara pilih copy Lalu arahkan tulisan yang ter-copy Ke posisi ini Rubah tulisannya dengan klik dua kali Dan rubah tulisannya dengan berat bayi lahir Lalu pilih OK Selanjutnya, saya akan meng-copy tulisan ini kembali Dengan cara pilih copy Lalu arahkan ke bagian ini Rubah tulisannya dengan cara klik dua kali pada tulisan Dan rubah tulisannya dengan panjang bayi lahir Jika sudah, maka pilih OK Dan atur posisi dari tulisan panjang bayi lahir ini Jika sudah semuanya Maka pilih icon ini kembali Dan perkecil kembali area kerja Pixel Lab kalian Biodata bayi kalian telah selesai dibuat Tinggal diperhalus di aplikasi Remini Sebelumnya, simpan dulu biodata bayi kalian dengan cara Pilih icon ini Lalu pilih serve as emex Lalu pilih serve to gallery Langkah berikutnya Buka aplikasi Remini kalian Jika muncul seperti ini Maka pilih letter Selanjutnya, pilih enhance Lalu pilih foto yang telah kalian edit Di aplikasi Pixel Lab tadi Lalu pilih centang Lalu jika muncul iklan seperti ini Tunggu saja iklannya sampai habis Jika iklannya telah selesai Maka pilih close saja Dan inilah hasil dipertajam Atau diperhalus dengan aplikasi Remini Ini sebelum Dan ini sesudah Untuk menyimpannya Pilih ikon simpan yang ada di kanan atas ini Terima kasih kalian telah menonton video ini Jika video ini bermanfaat bagi kalian Silahkan subscribe channel ini Like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian Dan jika kalian yang telah mensubscribe channel ini Saya doakan semoga kalian panjang umur Banyak rezeki Dan sehat selalu Sampai jumpa Pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh